Pemasangan alat bubut piringan cakram 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 ini hasilnya ya udah mulai rata sih jadi kita lanjutkan lagi sampai habis Oke prosesnya bentar lagi selesai ya nanti kita lanjutkan bagian dalamnya Oke prosesnya hampir selesai sambil menunggu kita amplas ya nunggu amplasnya dulu Oke ini sudah selesai jadi tambah amplas aja sedikit Oke proses pembutan bagian dalam sudah selesai proses sudah selesai kita bubut yang sebelahnya lagi ya oke nah ternyata yang parah yang bagian sebelah kiri ini lihat kampas remnya gerak bergerak keluar keluar masuk luar masuk ini menandakan bahwa piringannya terjadi keolengan atau minta di bubut Oke ini bagian kromol yang oleng jadi harus kita bubut habis dan kita ratakan semua ya Oke kita rasakan dulu Oke kita setting dulu alat ukurnya da selamat menikmati selamat menikmati oke posisi gambar bubutannya terlihat tidak rata itu menunjukkan bahwa keolingannya oke sebentar lagi selesai kita lanjutkan yang bagian dalam ya ini sudah lumayan halus di amplas dulu kayaknya biar halus agak halus kita amplas kasar dulu ya amplas aja oke ternyata yang paling parah itu bagian dalam jadi kita bubut ratain lagi ya supaya nanti pemasangannya tidak terjadi getar lagi pada pedal remnya perbaikan piringan jagram sudah selesai oke terima kasih semoga bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, share, dan komen channel papi kembar ya terima kasih